Intro Halo pejuang fisika bertemu kembali dengan Mbak Widya Nah kali ini kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan grafik kelajuan dan kecepatan Nah teman-teman apakah kalian sudah siap? Kalau kalian sudah siap kita mulai ya Nah ini adalah soalnya Pada soal ini dinyatakan sebuah mobil awalnya diam Kemudian ketika pengemudi menginjak gas kelajuan mobil bertambah hingga 36 km per jam dalam waktu 10 detik Selama 30 detik mobil bergerak dengan kelajuan tetap 36 km per jam Kemudian kelajuan mobil bertambah hingga 54 km per jam selama 20 detik Namun saat di depan mobil ada gangguan Dimana rem mobil diinjak dan akhirnya mobil berhenti selama 30 detik Maka disini kita diminta untuk menentukan grafik hubungan perubahan kelajuan terhadap waktu dan jarak tempu dari benda dari posisi awal hingga posisi akhirnya Nah teman-teman disini kita diminta untuk menggambarkan sebuah grafik kelajuan Hubungan kelajuan terhadap waktu dan kita diminta untuk menentukan jarak tempu benda dari posisi awal hingga posisi akhir Nah untuk menggambarkan grafik kelajuan kita jadikan sumbu X Ini adalah sumbu X nya sebagai waktu yang satunya sekon dan sumbu Y nya sebagai kelajuan atau gerak mobil yang satunya meter per sekon Nah tadi dikatakan disoal sebuah mobil yang awalnya diam maka T nya sama dengan 0 sekon kelajuan mobil ini adalah 0 Nah tadi dikatakan disoal sebuah mobil yang awalnya diam maka ketika T sama dengan 0 maka kelajuan mobil ini adalah 0 meter per sekon Nah selanjutnya kemudian ketika pengemudi menginjak gas kelajuan mobil bertambah hingga 36 km per jam Dalam waktu 10 detik Ini berarti pada waktu 10 detik atau selama 10 detik kelajuan mobil ini bertambah hingga 36 km per jam Nah teman-teman tadi dikatakan bahwa grafik sumbu Y ini adalah grafik sumbu Y nya adalah kelajuan yang satunya meter per sekon Maka 36 km per jam ini harus kita ubah nih teman-teman Nah kilometer ini atau KM ini kita ubah menjadi ke meter 1 km nilainya adalah 1000 1000 meter maka 36 maka 36 km sama dengan 3600 meter Nah 1 jam ini nilainya adalah 3600 detik atau 3600 sekon Nah kita dapati hasil hitungnya atau hasilnya yaitu 3600 meter dibagi 3600 sekon Sama dengan 10 meter per sekon Maka disini bisa kita gambarkan pada waktu 10 detik kecepatannya bertambah hingga 10 meter per sekon Nah teman-teman boleh lihat disini pada waktu 10 detik kecepatannya atau kelajuannya bertambah menjadi 10 meter per sekon Nah selanjutnya selama 30 detik mobil bergerak dengan kelajuan tetap 36 km per jam Berarti disini teman-teman selama 30 detik kecepatannya konstan Tadi kan waktunya 10 detik Nah kita tambahkan 30 detik Berarti ketika waktunya 40 detik kelajuannya konstan di 10 meter per sekon Maka bisa kita gambarkan seperti ini ya teman-teman Ini waktunya 40 detik dan kelajuannya tetap berada di 10 meter per sekon Nah selanjutnya kemudian kelajuan mobil bertambah hingga 54 km per jam selama 20 detik Ini berarti waktu tempu bertambah lagi nih teman-teman Dari awalnya yang 40 detik kita tambahkan 20 detik Berarti waktunya menjadi 60 detik 40 tambah 20 sama dengan 60 second atau 60 detik Nah kecepatannya atau kelajuannya bertambah hingga 54 km per jam Nah 54 km per jam ini kita harus ubah satuannya ke meter per sekon Sama ya caranya 54 km ini sama dengan 5400 meter Satu jam ini sama dengan 3600 detik atau sekon Maka 54 km per jam itu didapatkan hasilnya sama dengan 15 meter per sekon Ini berarti pada saat T sama dengan 60 second kelajuannya sama dengan 15 meter per sekon Nah ini nih 15 meter per sekon teman-teman diantara 14 dan 16 meter per sekon Nah selanjutnya saat di depan ada gangguan rem mobil diunjang dan akhirnya mobil berhenti Setelah 30 detik Ini berarti dalam selang waktu 30 detik kelajuan mobil ini awalnya 15 meter per sekon Berubah atau menurun menjadi 0 meter per sekon Ini berarti yang waktunya 60 second bertambah 30 second Atau bisa kita tuliskan ketika T nya 90 second kelajuannya berkurang menjadi 0 meter per sekon Nah sehingga kalau kita ingin gambarkan grafiknya Tapi kelajuannya terhadap waktunya Kita tarik nih teman-teman Dari posisi awal Ini posisi awal Hingga posisi akhir Tadi ini adalah ketika posisi mobil belum bergerak Kemudian kelajuannya bertambah menjadi 10 meter per sekon Dalam waktu 10 detik Nah kemudian kelajuannya konstan di 10 meter per sekon dalam selang waktu 10 detik Nah kemudian kelajuannya konstan di 10 meter per detik selama 30 detik Kemudian kelajuannya bertambah lagi nih selama 20 detik hingga mencapai 15 meter per sekon Namun karena ada gangguan selama 30 detik atau sekon Kelajuan mobil ini berkurang hingga mobil akhirnya berhenti Jadi grafik kelajuan waktunya bisa kita gambarkan seperti ini Nah teman-teman Setelah kita menentukan grafik kelajuan terhadap waktunya Kita diminta untuk menentukan jarak yang ditempuh benda dari posisi awal hingga posisi akhir Ini posisi awalnya ke posisi akhirnya Nah teman-teman ingat ya ada 2 metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan jarak tempuh Yaitu metode persamaan dan metode luas daerah di bawah grafik Namun kalau teman-teman lihat disini kelajuan gerak benda ini berubah-berubah Maka kita tidak bisa menggunakan metode persamaan Sehingga metode yang kita gunakan adalah metode luas daerah di bawah grafik Nah kalau teman-teman lihat disini Grafik ini kita bagi menjadi 3 daerah Daerah yang pertama Ini dia daerah yang pertamanya Ketika T nya sama dengan 0 Hingga T nya sama dengan 40 Daerah yang kedua Ketika T nya 40 second Hingga T nya 60 second Dan daerah yang ketiga Ketika T nya 60 second Hingga T nya 90 second Nah kita tentukan jarak tempuh saat T nya 0 Hingga T nya 40 second Kalau teman-teman lihat disini kan teman-teman Lihat pada soal Untuk menentukan jarak tempuh sama dengan luas daerah ditambah grafik Kalau kita lihat pada daerah satu ini sama dengan bidang daerah trapezium Ini daerah satunya ini sama dengan bidang trapezium Maka jarak tempuh saat T sama dengan 0 hingga T sama dengan 40 second Sama dengan luas daerah trapeziumnya Nah disini saya namakan S1 sama dengan luas trapezium Nah luas trapezium ini adalah sisi atas ditambah sisi bawah dikali tinggi Dibagi dengan 2 Nah disini kita tentukan yang mana sisi atas mana sisi bawah dan mana yang tingginya Nah ini adalah sisi atasnya Ini adalah sisi bawahnya dan ini adalah tingginya Maka sisi atas ini bernilai dari T hingga 40 second Atau bernilai 30 ditambah sisi bawahnya dari 0 Dari 0 sampai 40 Berarti nilainya 40 Nah tingginya dari 0 hingga 10 Berarti nilainya 10 per 2 Maka S1 sama dengan 10 dibagi 2 dikali 5 Berarti 30 tambah 40 adalah 70 dikali 5 Nilainya sama dengan 350 meter Maka jarak tempuh saat benda T sama dengan 0 second Hingga T sama dengan 40 second adalah 350 meter Nah selanjutnya pada daerah 2 ini Kita bisa menentukan jarak tempuh ketika benda bergerak Atau ketika mobil bergerak pada waktu 40 second hingga 60 second Nah teman-teman kalau kita lihat grafik ini sama dengan daerah trapezium Maka bisa kita tuliskan S2 sama dengan luas trapezium Nah sama seperti tadi nih teman-teman Luas trapezium adalah sisi atas ditambah sisi bawah dikali tinggi dibagi 2 Nah kita tentukan lagi nih Di sini kalau kita lihat ini adalah sisi atasnya Dan ini adalah sisi bawahnya Di sini Dan di sini adalah tingginya Maka sisi atasnya bernilai dari 0 hingga 10 Berarti nilainya adalah 10 Ditambah sisi bawahnya dari 0 hingga 15 Ditambah 15 dikali tingginya dari 40 hingga 60 Berarti tingginya adalah 20 dibagi 2 Nah 20 dibagi 2 adalah 10 Maka S2 nya nilainya adalah 10 ditambah 15 Sama dengan 25 dikali 20 bagi 2 adalah 10 Berarti nilainya 250 meter Ini berarti ketika mobil bergerak dari waktu 40 detik hingga 60 detik Mobil telah menempuh jarak sebesar 250 meter Selanjutnya daerah ketiga Nah ini teman-teman daerah yang ketiga Daerah ketiga ini bisa kita gambarkan Jarak tempuh saat T sama dengan 60 second hingga 90 second Nah kalau kita lihat daerah ketiga ini adalah sama dengan segitiga siku-siku Maka bisa kita tuliskan S3 nya sama dengan luas segitiga Nah luas segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi Nah kita tentukan ya Ini adalah alasnya dari T60 hingga T90 Dan ini tingginya Maka S3 adalah setengah dikali 90 dikurang 60 adalah 30 Dikali tingginya adalah 15 Nah 30 dibagi 2 adalah 15 Berarti S3 nya 15 dikali 15 adalah 225 meter Maka ketika waktu mobil bergerak dari waktu 60 detik hingga 90 detik Mobil telah menempuh jarak sejauh 225 meter Nah karena kita diminta untuk menentukan jarak tempuh Dari posisi awal hingga posisi akhir Atau ketika mobil bergerak dari T sama dengan 0 Dan hingga T sama dengan 90 second Maka jarak tempuhnya harus kita totalin nih teman-teman Maka jarak totalnya S total sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 Tadi nilai S1 adalah 350 meter Ditambah S2 250 meter Ditambah S3 225 meter Maka jarak tempuh Atau jarak yang ditempuh mobil dari posisi awal hingga posisi akhir adalah 825 meter Nah sekarang teman-teman sudah tahu nih bagaimana cara menggambarkan grafik Kelajuan terhadap waktu dan bagaimana menentukan jarak tempuh dari grafik terhadap waktu Nah semoga teman-teman sudah paham nih Kalau misalnya teman-teman merasa kurang paham Boleh lanjutkan lagi dengan latihan-latihan soal yang lainnya Yang berkaitan dengan soal ini Terima kasih sampai disini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!